Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Teman-teman Pemisah gimana pun anda sendiri berada Semoga sehat selalu Dalam video kali ini Saya akan berbagi Bagaimana kita membuat Tas Lansel Untuk lapangan Yang bahannya itu Dari jumbo bak Sat ton Jadi tentunya Ini bahannya berkualitas kuat Karena Saya transkulasi membuat Tas ini karena tas Yang saya beli itu sering rusak Jadi Saya Mempunyai Ide untuk membuat Tas yang sudah jadi ini Ini tas Lapangan Yang Intinya nanti Ini sangat kuat Kualitasnya Ini sudah jelas Air tidak masuk Oke guys Kita review tasnya Ini Dalamnya Kita sedia untuk Obat Ini Jadi ini Tas yang kuat ini Produk sendiri Kita Untuk Apanya Menjahitnya Kita meminta UKM yang ada Di Desa kita Jadi Berbagilah Untuk UKM kita Ya Yes Dilihat guys Catannya Ini nanti kita cat Catannya Jadi kita review Ini arti hujan Ini Bahannya Saya Pakai Dari Karung-garung Tapi masih baru Jadi Terkenal dengan Jumbo bak Kapasitas Satpon Guys Kita Nanti kita Cat Dengan cat semprot Karena Posisinya kan ini Putih Masih baru Oke guys Kita coba Kita semprot Kasih pewarna Bagaimana Jadinya nanti Kita review Guys Kita cat guys Semprot Pakai Cat Semprot Yang beri Jadinya Guys Selesai Mudah-mudahan Buka Jenis Nah Nama Jadinya Terima Pixabay hips Yenis Ah detect Big Big Push T 切 betas dan bahan karung juga baik itu kalau beli di asek di tubuh konden itu sekitar sabu itu ada yang 190 dan ada juga yang 120 sudah mulai nampak jadi untuk menjahitnya kita minta UKM yang ada jadi berbagi rezeki sama UKM yang ada di kampung kita mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai tambah bagi UKM yang ada di kampung kita oke sudah mulai nampak nampaknya ini masih satu kali nanti kita setel sampai dua kali guys oke guys sudah jadi ini bentuknya beda kayak tas betulan ya warnanya guys ini guys sudah jadi kayak tas betulan ya ini saya punya inisiatif membuat tas ini karena biasanya itu saya pakai 2 tas untuk perambil lapangan ini tasnya gak tahan lama guys sudah hancur semua ini dan ini ini sudah hancur semua makanya nanti jadi dua jadi satu ini guys dirancang untuk dua jadi satu yuk kita kemas kita buktikan dua jadi satu ini guys kita masukkan dulu salah satunya ini ini untuk menitik penerbangan tentunya diperlukan apanya ya diperlukan kekuatannya karena agak gun itu agak tajam oke kita review masukkan ini tremusnya biasanya taruh sini masuk sini ini kita taruh sini guys masukkan sal tutup ada penguncinya penguncinya oke guys kita masukkan dulu kita masukkan dulu salu tangan kita masukkan ke sini guys kita masukkan ke sini di samping oke mantap bersama aprons ya pelindung dari potrze gas oke jadi jangan terlihat kita masuk semuanya kalau menelok dari bahan ini tentunya nanti tahan nih guys ini ada rondo janda ini guys rondometran bukan apa namanya janda orang oke kita masuk semua ini guys motor stru kita ganti sama-sama apa yang bisa penting nggak usah guys semua motor stru ada dua guys stop kita masukkan masuk semua guys ada obat tadi untuk nyebul masuk semua guys jadi kita rancang supaya sekali jalan kita itu bisa masuk semua kita bawa semua jadi nggak bolak-balik ini ya daun pet khusus ada tempatnya guys yang tadi saya letakkan yang saya tunjukkan tadi ada sepacatnya itu ini guys ada tempat-tempatnya jadi keunikan tas ini kita bisa mendesain sendiri kebutuhan dengan kebutuhan kita terus kita manfaatkan UKM yang ada untuk menjahit karena kalau kita beli mesin jahitnya itu lebih bagus jahitkan aja guys berbagi rezeki sama UKM yang ada penjahit yang ada kita masukkan saja sama-sama yang ini guys kita tutup dulu guys jadi kita desain sendiri untuk desainnya terus UKM menjahit di tempat yang menjahitnya karena memakai jarum yang besar guys jarum besar kalau jarum-jarum jahit biasa itu patah nggak kuat karena bahannya ini bahannya ini ini jumbo bag yang biasanya itu di perusahaan itu untuk membawa garam yang kapasitasnya 1 ton jadi tas ini dari bahan kuat untuk mengemas bobot 1 ton guys mantep guys mantep guys oke guys sudah siap banyak guys masih lapang guys masih lapang ini masih lapang ini guys jadi praktis guys praktis ini tahan hujan tahan air tidak basah bawaan kita oke guys jadi inilah yang saya bagi dari bahan-bahan yang tidak terduga kita buat dengan inisiatif kita sendiri modal modal sedikit tapi hasil maksimal guys ini sebetulnya pewarna nya lebih bagus lagi kalau kita mungkin pakai apa itu ya wantek-wantek gitu tapi agak payah disini guys jadinya jadi kami pakai pencet sempotnya yang kalengan itu kalau di toko-toko itu 25 ribu guys bisa dilihat ini jadinya mantep guys praktis satu kali bawa itu terbawa semua kalau ini jangan dilakukan lagi guys ini asli bawaan dari bag apa namanya jumbo bag ini mampu mengangkat sepong jadi kita positif amin guys oke guys jadi kita bisa memanfaatkan UKM yang ada untuk membuat menyalurkan bakat kita yang jati kita berbagai rezeki oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih